Sementara itu peristiwa kebakaran di desa bersujud kecamatan Simpang 4 yang terjadi selasa malam berbuntut panjang. Korban kebakaran ancam melaporkan perusahaan pemilik truk tangki gas yang diduga menjadi pemicu ledakan trafo listrik sehingga terjadi musibah kebakaran. Sementara pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap penyebab pasti kebakaran. Pasca kebakaran 10 bangunan di Jalan Ahmad Yani RT1 desa bersujud kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, Rabu dini hari tadi, pihak kepolisian sudah mengamankan lokasi peristiwa. Petugas sudah memasang garis polisi di seluruh bangunan terbakar. Kepolisian hingga saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap penyebab pasti kebakaran tersebut. Peristiwa yang menghanguskan toko dan rumah warga tersebut berbuntut panjang karena para korban bakal melaporkan perusahaan pemilik truk tangki yang mengangkut bahan kimia ke polisi karena diduga menjadi pemicu kebakaran tersebut. Pasalnya sebelum peristiwa truk tangki bernopol kuning tersebut menabrak kabel listrik yang membentang di bangunan yang terbakar. Korban pun menuntut pertanggung jawaban pihak perusahaan yang dimaksud. Pemilik terpertanggung jawaban dari pihak perusahaan karena penyebabnya adalah si mobil itu yang membuat daerah di tempat kami itu konslet. Kira-kira ini akan melakukan laporan ke pihak polisi, Pak Adil? Hari ini saya siap. Hari ini akan melaporkan ke Polres dulu lah. Apakah susah dari Inapis untuk melakukan identifikasi bang? Kenapa bang? Sebenarnya Inapis tidak bisa masuk ke dalam karena masih ada nyala api yang kecil. Walaupun kecil. Untuk saat ini apakah sudah bisa dikendalikan bang? Alhamdulillah bisa. Musibah kebakaran di kawasan ini terjadi selasa malam sekitar pukul 23 lewat 20 Wita. Besar kobaran api membuat petugas harus berjuang keras menjinakan si jago merah. Butuh 2 jam si jago merah baru bisa dipadamkan. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, AI News melaporkan.